Biologi kelas 11 MIPA semester 1 HD 32 Menganalisis berbagai proses pada sel Yang meliputi mekanisme transport pada membran Dipusi, osmosis, transport aktif Endocytosis dan exocytosis Reproduksi dan sintesis protein Sebagai dasar pemahaman bioproses dalam sistem hidup KD32 transportasi pada membran sel Meliputi transportasi jad, reproduksi sel dan sintesa protein Transportasi jad diantaranya istiwa osmosis, exocytosis dan endocytosis Dipusi terfasilitasi Transportasi jad yang pertama dipusi Yaitu perpindahan partikel atom atau molekul gas Atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah Proses dipusi dipengaruhi oleh konsentrasi jad Ukuran jad, wujud jad, suhu Contoh misalnya menyemprotkan parpun dalam ruangan Mencampur sirop dalam segelas air Osmosis Osmosis yaitu perpindahan jad pelarut Melalui membran selektif permeable Dari konsentrasi jad pelarut tinggi Menuju konsentrasi pelarut rendah Atau hipertonik Osmosis yaitu perpindahan jad pelarut Dalam kurung air Melalui membran selektif permeable Dari konsentrasi jad pelarut tinggi Airnya banyak atau encer Disebut istilah hipotonik Menuju konsentrasi pelarut rendah Hipertonik atau airnya rendah Dalam arti kental Osmosis pada hewan Jika sel berada pada larutan hipertonik Atau kental Sel akan menyusut Atau klenasi Jika larutan hipotonik Sel akan mengalami hemolisis Jadi dalam air Sel hewan Akan mengalami hemolisis Dan mengakibatkan sel pecah Contoh dalam hal ini adalah sel darah merah Sel darah merah Jika direndam di dalam Air Yang pekat Atau kental Lautannya Maka akan mengalami krenasi Tetapi jika direndam Dalam air biasa Atau hipotonik Maka akan mengalami pecah Atau mengalami hemolisis Osmosis pada sel tumbuhan Jika sel berada pada larutan hipertonik Sel akan mengalami plasmolysis Jika larutannya hipotonik Sel akan membengkak Deplasmolysis Sel tumbuhan tidak akan pecah Karena ada dinding sel Plasmolysis Terjadi akibat Sel tumbuhan Di dalam larutan hipertonik Sehingga Air Dari Dari dalam sel keluar Menuju Larutan hipertonik Sedangkan Kalau sel di dalam larutan yang normal Isotonik Air yang masuk dan keluar Seimbang Sehingga sel tidak mengalami Perubahan Kekentalan Sedangkan Kalau sel di dalam larutan hipotonis Encer Atau direndam oleh air saja Maka air dari luar Akan masuk ke dalam sel terus-menerus Maka akan mengalami tekanan yang tinggi Turgiditasnya tinggi Sel akan membengkak Atau dengan kata lain Kalau pada sayuran Sayuran akan segar Kenapa? Karena ada air di dalamnya Tetapi tidak akan membuat Kecahnya sel Karena ada dinding sel Dipusi terfasilitasi Yaitu proses dipusi yang dibantu oleh protein pembawa Dan memerlukan ATP Serta ada pompa ion Kalium dan kalsium Contoh proses pengangkutan glukosa Dari lumen usus Kedalam pembuluh darah usus halus Eksositosis Proses pengeluaran jad Dari dalam sel Atau organel sel Proses tersebut dilakukan Dengan pembentukan vesikel Kantung pelapis jad Vesikel tersebut Bergerak menuju membran plasma Dan selanjutnya Berdipusi ke luar sel Contohnya ekresi Enzim dan hormon Endositosis Proses penyerapan jad kecil Dan makromolekul Masuk ke dalam sel Melalui membran Contohnya Masuknya patogen Atau bibit penyakit Kayak virus dan bakteri Dan molekul yang membahayakan Dalam sel Kuis Satu Jelaskan Lima Transportasi jad Yang melalui membran Serta Berikan contohnya Dua Jelaskan Perbedaan Dipusi aktif Dan Pasif Serta Berikan contohnya Tiga Jelaskan Plasmolysis Deplasmolysis Krenasi Dan Hemolysis Jelaskan 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 Terima kasih.